Intro Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tugahan korupsi proyek pengadaan eskalatur di gedung DPRD Bontang namun sekretaris DPRD FR hingga kini masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil aktif Hal ini diungkapkan oleh wali kota Bontang Neni Murneni saat ditemui oleh tim liputan PKTV usia menghadiri upacara pemberian remisi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-72 tahun di lapas kelas 3 Bontang Dikatakan Neni hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Bontang terkait penetapan FR sebagai tersangka sehingga pihaknya belum menggelar rapat untuk menutupkan status FR ke depannya Kalau saya untuk saat ini lebih menyikapi secara arif saja melihat perkembangan selanjutnya Tadi juga kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Pak Nikasikidum Itu memang diserahkan kembali kepada kita selaku oleh kota Tetapi juga ada tentu aturan-aturan nanti saya konsultasi dengan BKD Apakah di nonaktifkan dulu nanti kalau misalkan tidak terbukti bersalah dikembalikan lagi Karena kalau kita melihat tugasnya di sekuan itu kan berat Meskipun demikian dijelaskan ini untuk menentukan status FR, pihaknya akan mengacu pada Undang-Undang ASN dan membalasnya bersama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang. Beberapa opsi bahkan mulai dipersiapkan oleh pihaknya. Salah satunya yakni rencana penonaktifan FR sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Pemkot Bontang. Uang begitu banyak dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya itu kan dikembalikan lagi kepada regulasi yang ada di ASN, dan aparatu sipil negara pertama itu harus bagaimana kalau dengan seperti itu. Dan juga untuk sekuen kan teranahnya adalah fraksi di DPR. FR sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan eskalator pada Jumat 11 Agustus lalu. Selain FR, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing KML sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, SM sebagai rekenan penyedia barang, serta NGH sebagai subkontraktor rekenan. Penetapan keempat tersangka tersebut merupakan hasil dari ekspos tim penyidik Kejari Bontang yang dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Kalimantan Timur. Dekaan korupsi proyek pengadaan eskalator DPRD Bontang dengan pelafon anggaran atau pagus senilai 2,9 miliar rupiah pada APBD tahun 2015 ini berpotensi merugikan negara senilai 1,4 miliar rupiah. Meskidemikian, angka ril kerugian keuangan negara hingga kini masih dihitung oleh BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sari Aris Mertekan